Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rice Kitchen Nah di video kali ini saya membuat bolu tiramisu kukus hanya dengan modal 15.000 rupiah Sudah bisa bikin bolu tiramisu seenak ini dengan tekstur bolunya yang lembut empuk dan bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman Jadi untuk yang penasaran gimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tahap membuatnya Yang pertama disini saya sudah menyiapkan wadah kemudian masukkan tiga butir telur ukuran sedang 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir 1 sendok teh SP kalian juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga mengembang putih kental dan berjejak Selama kurang lebih 5-7 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya Kemudian bisa kita matikan mixernya dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Selanjutnya masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu pro sedang Takaran persendoknya seperti ini Disini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru Dan ini saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Kemudian 2 saset kopi instan ini saya menggunakan rasa tiramisu ya teman-teman Dan ini kopinya benar-benar tiramisu banget Jadi saya menyarankan untuk menggunakan kopi yang rasa tiramisu seperti ini Lalu saya akan aduk adonannya menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik seperti ini pelan-pelan saja sampai tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Yang terakhir saya masukkan 100 ml minyak sayur atau minyak goreng Dan aduk kembali adonannya menggunakan teknik aduk balik sampai tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman Ini bisa kita sisihkan dulu Dan disini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Ini belum saya olesi menggunakan margarin ya Nah ini akan saya olesi menggunakan margarin di bagian bawahnya saja Ini supaya apabila nanti kita keluarkan bolunya dari kukusan hasilnya tidak menciut ya teman-teman Selanjutnya kita akan tuang semua adonan ke dalam loyang Jangan lupa diratakan Dan hentak-hentakan adonan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam Dan ini siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah saya panaskan Ini airnya sudah mendidih Dan jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih Dan diikat benar-benar kencang supaya tidak ada tetesan air yang menetes ke dalam bolu Lalu buka tutup kukusan Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Selanjutnya ini kita kukus selama 30 menit dengan api kecil Nah besar kecilnya api seperti ini Sampai matang Nah ini dia setelah 30 menit Saya kukus kemudian kita bisa buka kukusannya Wah hasilnya cantik banget ya Kita akan lakukan tes tusuk Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel ditusukan ini artinya sudah matang Siap kita angkat Siap kita angkat Oke ini bolunya sudah saya keluarkan dari kukusan Hasilnya cantik banget Tidak menciut sama sekali Kemudian sebelum kita keluarkan dari loyang Ini kita sisir dulu ya pinggirannya Supaya lebih rapi Nah ini dia bolunya sudah saya keluarkan dari loyang Ini masih panas Kita akan tunggu dingin dulu Oke ini bolunya sudah dingin ya teman-teman Sudah bisa kita topping Yang pertama saya akan menopingnya Menggunakan buttercream secukupnya Untuk resep buttercream ini sudah ada di video sebelumnya ya Nanti link video akan saya cantumkan di kolom deskripsi Nah setelah buttercreamnya merata Seperti ini Selanjutnya saya akan potong-potong bolunya menjadi 16 bagian sama rata Oke setelah kita potong-potong seperti ini Untuk selanjutnya saya akan beri topping glas tiramisu secukupnya Kalian bisa beli glas tiramisunya ini di toko bahan kue Caranya kita semprot glas tiramisu seperti ini Membentuk zigzag Setelah selesai kita akan bentuk dengan tusuk sate Nah seperti ini dari ujung ke ujung ya teman-teman Sampai selesai Nah ini dia sudah selesai Hasilnya cantik banget Seperti ini ya teman-teman Sekarang tinggal kita kemas Nah ini dia Bolu tiramisunya sudah saya kemas Menjadi dua mica seperti ini ya teman-teman Cantik banget Di sini saya menggunakan mica ukuran 22 x 10 cm Karena yang ukuran 20 x 10 cm lagi habis Ini untuk permikanya bisa dijual dengan harga 25 ribu rupiah Untuk yang mau jualan ini cocok banget Dijadikan ide usaha ya teman-teman Mantap banget pokoknya Untuk rasa dijamin enak banget Lembut, empuk, semua pasti banyak yang suka Hanya dengan modal 15 ribu rupiah Sudah bisa jualan bolu seenak ini Nah ini saya akan buka Cantik dan menarik banget ya teman-teman Pokoknya ini recommended banget Untuk yang mau jualan bolu Teman-teman bisa memakai resep ini Semoga selalu bermanfaat Laris manis Dan lancar terus usahanya ya teman-teman Nah ini untuk serat dalamnya Pokoknya ini bolunya lembut, empuk, enak banget Untuk rasa ini benar-benar dijamin ya teman-teman Wow Mantap banget Sekarang akan saya buka Nah ini Untuk serat dalamnya Mantap banget ya Saya akan cobain dulu Bismillah Hmm Enak banget Kerasa banget tiramisunya Lembut, empuk Pokoknya ini Kalau dijadikan ide usaha Insya Allah Bakalan laris manis ya teman-teman Mantap banget Oke Untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini Hingga akhir Terima kasih banyak Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video